Sedang pendidikan ini kalau berhasil itu akan mampu mendokrak sumber daya manusia di Provinsi Banten yang pada akhirnya adalah indeks pembangunan manusianya pun juga akan naik. Yang disebut dengan pendidikan adalah usaha secara sadar dalam rangka untuk membantu anak agar mereka dewasa. Dewasa di situ artinya dia bisa mandiri. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadid Jaya Shantika dalam podcast kabar Banten. Bersama Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimiyati atau biasa dikenal dengan panggilan Cak Nawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Segar terus ya. Mudah-mudahan enggak ini apa namanya? Enggak kelahan karena saya tahu baru beres paripurna langsung ke sini dan luar biasa. Betul-betul Mas. Betul Mas Yadid. Jadi ada dua paripurna tadi. Tadi ya? Wow. Marathon dong. Ya begitulah. Memaksimalkan waktu sebaik-baiknya dalam rangka menyelesaikan berbagai macam tugas apa namanya yang ada di DPRD. Dan Cak Nawa ini dari praksi demokrat itu harus mengawal PWH lah. Saya harus kawal pemerintah. Di situ maksudnya adalah mendukung penuh berbagai macam upaya dalam rangka untuk mewujudkan visi-misi yang tertuang di dalam peraturan daerah RBJFD. Jadi artinya mengawal di situ bisa jadi kita mampu atau melakukan koreksi. Bukan hanya koreksi tapi kita juga mensosialisasikan terkait dengan berbagai macam program tersebut ke masyarakat. Berikan penjelasan. Di situ lain kita juga kadang-kadang harus memberikan koreksi agar ini betul-betul sesuai dengan tepat waktu. Yes, dan tema kita hari kali ini adalah soal pembangunan pendidikan di Banten tahun 2021. Siap. Dan soal pendidikan nih, di awal-awal kepimpinan PWH hal yang menjadi sangat populis ketika kemudian bicara tentang pendidikan gratis. Sampai mana tuh Cak? Jadi kalau pendidikan gratis itu kan memang sudah ada peraturan gubernurnya ya. Peraturan gubernur nomor 31 tahun 2018 ya yang mengatur terkait dengan soal itu. Tetapi ketika kita bicara tentang misi pendidikan, ada lima misi utama dalam RPJMD itu salah satunya adalah terkait dengan pendidikan. Yaitu meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas ya. Melalui pembangunan 2016 ruang kelas baru, 168 unit sekolah baru atau USB di jenjang SMA dan SMK. Serta peningkatan kompetensi guru dan peningkatan jaturan guru. Di samping pemenuhan layanan dasar masyarakat agar mereka tidak terbebani dengan biaya-biaya yang mahal dalam rangka untuk melanjutkan studinya. Karena kalau ini misi di bidang pendidikan ini, kalau berhasil itu akan mampu mendokrak sumber daya manusia di Provinsi Banten yang pada akhirnya adalah indeks pembangunan manusianya pun juga akan naik. Nah kalau kita lihat soal apa namanya bicara tentang bagaimana meningkatkan infrastrukturnya, sarana-sarana itu berkaitan dengan anggaran. Nah dukungan anggaran sendiri seperti apa dalam pendidikan tahun ini? Jadi perlu saya sampaikan bahwa anggaran pendidikan di tahun 2020 dan tahun 2021 ini menempatkan posisi yang paling besar. Dibandingkan dengan bidang lainnya. Cuma di tahun 2020 ketika ada pandemi COVID-19 ya terkait dengan pembangunan kurang lebih sekitar 38 sekolah ya. USB, unit sekolah baru dan beberapa ratus ruang kelas tidak bisa kita lakukan karena memang harus direfocusing. Dan dananya itu digunakan dalam rangka untuk menanggulan COVID-19 di Provinsi Banten. Baik itu dari aspek testing, tracing dan treatment maupun juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang sifatnya adalah pangan atau yang biasa kita sebut dengan bantuan langsung tunai. Yang sekarang disebutnya dengan bantuan BSM Bantuan Sosial Masyarakat ya. Nah kalau kita melihat tentang atakanlah repocusing. Artinya itu salah satu tantangan yang tidak terduga ya. Pandemi kan tidak terduga kan gitu ya. Nah tantangan lainnya di Banten. Karena saya lihat untuk ukuran provinsi Banten yang dekat dengan ibu kota itu, ini data BPS atau jenama Pak? Jadi rata-rata lama sekolahnya hanya 8,89 tahun. Jadi gini, tantangan yang utama adalah ya pengadaan lahan. Di pengadaan lahan ini bukan sesuatu yang mudah karena harus didahluin dengan penunjukan lokasi di beberapa tempat. Dilihat ada visible study ya atau FS ya. Kemudian baru ditentukan harga apa, harga tanahnya itu berapa, price sale ya. Dan ini tidak mudah di Banten ya. Sehingga ada beberapa kasus itu yang sempat muncul ya. Dan menjadi perhatian daripada aparat penegak hukum. Nah tantangan yang lain terkait ini kemarin itu ya revocusing. Ya revocusing. Sehingga tahun 2021 ini kita ingin kembalikan itu. Dan sekarang lagi berproses. Dan agar semuanya itu bisa berhasil, sukses. Khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur pendidikan ini. Pemprov menjadikan kepolisian Republik Indonesia dan kejaksaan tinggi Banten ya. Sebagai pengacara negara artinya dilibatkan dalam proses konsultasi hukum ya. Konsultasi hukum agar ini betul-betul bisa terlaksana tepat waktu ya. Dan juga sesuai dengan harapan kita. Nah kalau kita lihat dengan pandemi ini tuntutan yang paling mendesak atau yang harus dilakukan apa tuh channel? Terkait dengan pandemi kan kalau kita lihat tentu ini... Jadi repot ya. Ini repot pandemi ya. Pandemi ini repot. Kenapa saya sampaikan repot? Karena penyebaran daripada pandemi ini kan memang airpon ya. Udara. Biasanya adalah tiket seseorang berkomunikasi kan secara langsung. Sehingga mau tidak mau ya Banten itu kemarin sudah agak cukup bagus. Tapi sekarang juga ada yang sudah mulai warna apa? Warna oranye lagi. Yang kemarin misalkan Kabupaten Serang, Kota Serang udah kuning sekarang jadi oranye. Kabupaten Tangerang juga oranye gitu kan. Celegon juga oranye. Lebak memang tetap kuning dan juga Pandegelang yang sebelumnya oranye sekarang jadi kuning. Nah, di situasi kondisi semacam ini, karena memang dalam pendidikan itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan. Tetapi juga transfer nilai-nilai ya. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai jati diri bangsa ya. Sehingga memang dalam proses pendidikan itu memang sebaiknya adalah tetap muka. Tapi ketika terjadi model semacam ini kan kita nggak bisa tetap muka. Ya kan? Tidak bisa tetap muka. Meskipun ada alat yang canggih misalkan webinar ya, pakai zoom misalkan. Kan tidak mungkin guru itu bisa melihat atau mengawasin seluruh muridnya kan tidak mungkin kan ya. Sehingga transfer nilai-nilai tadi itu yang sifatnya universal ya, hampir tidak ada. Nah, oleh karena itu sekarang peran orang tua ya. Peran orang tua yang harus dikembalikan. Jadi kalau saya dulu kecil sering diajarin oleh guru ngaji saya harus berbakti terutama kepada ibu katanya Aljan Nato Tahta Bainal Umahat, surga itu dibawah telapak kaki ibu, ya betul-betul sekarang terjadi. Di mana ibu ini akan menjadi sosok yang paling penting anaknya itu akan dapat kebahagiaan hidup dunia akhirat atau tidak. Karena sekarang figur pendidik sentral itu sekarang adalah ibu di rumah. Bapaknya enggak sempat kalau bisa emang ditambah dengan bapaknya kan seperti itu. Bapaknya ya, sibuk bapaknya. Nah, bicara tentang akses nih Janawa. Kalau kita bicara akses, kalau tetap buah kan tentu infrastruktur ya. Sekarang sinyal dan itu yang dihadapi tentu bagian selatan lah. Seperti apa Pemprov dalam... Jadi gini, kemarin itu kita juga ada alokasikan untuk bantuan internet ya. Yang kebetulan nominalnya saya enggak lupa, tapi kita memakai dana pinjaman dari PT SMI ya. Ternyata tidak diperbolehkan. Karena katanya itu domen pemerintah pusat. So, sudah dialokasikan dari pusat kan ya. Ya, gak boleh double ya. Karena kan sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sebelumnya perpu satu itu, banyak penyusunan program pembangunan di daerah yang disebut dengan APBD, baik itu Provinsi Kabupaten Kota ya, yang langsung dapat guidance ya dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, DPRD agak jauh kan ya. Yang sebelumnya fungsi anggarannya itu melekat di situ, ini agak jauh. Nah, ini hal yang kayak gini yang kadang-kadang memang tidak terkomunikasikan, sehingga kadang-kadang gampang publik itu salah dalam menilai, seolah-olah anggota DPRD-nya tidak mau. Tidak mau tahu gitu ya. Tidak mau tamu ya, untuk memperjuangkan mereka gitu ya. Padahal dari sisi regulasinya itu kita sudah dibatasiin kan, taruh mereka saja. Nah, ini yang ya nggak tahu ya. Semoga pandemi cepat berlalu. Amin, amin. Baik, kita makin seru dan akan kembali ngobrol lagi dengan Wakil Ketua DPRD Banten, Nawas Said Di Miati, setelah cedah berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, kita kembali lagi bersama Wakil Ketua DPRD Banten, Nawas Said Di Miati. Nah, Cano Wak, kita soal, itu kan negeri ya, kan ada juga swasta, dan masyarakat juga yang tidak kenal negeri banyak yang kewasa-wasa. Bagaimana intervensi pemerintah terhadap sekolah swasta, SMA, 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 Jat. Sampai saat ini yang bisa dilakukan hanya membantu dari sisi bantuan, apa itu, posda ya, bantuan sekolah atau apa itu namanya, daerah ya, bantuan sekolah daerah. Dan tahun ini memang ada kenaikan, dari tahun sebelumnya yang 500 ribu persiswa, nah sekarang naik menjadi 750 ribu. Cuma memang Pemprov ingin mengatur regulasinya itu, ya, ingin mengatur regulasinya itu, di mana ada porsi untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Jadi dari angka situ, berharap ada alokasi untuk insentif tenaga pendidik guru-guru swasta, itu setiap bulannya 500 ribu rupiah. Oh, ya, murid dan siswa dengan gurunya. Ya, karena kan bantuan sekolah, ya, atau posda itu, bantuan sekolah daerah itu, kan untuk penyelenggaran pendidikan. Jadi kadang-kadang memang ada yang beranggapan seolah-olah itu bantuannya itu murni untuk anak didik. Tapi ini sebenarnya bukan, kan, ini untuk penyelenggaran pendidikan di situ, kan. Satu orang cuma begitu nilainya. Ya, kadang-kadang supaya mudah, gitu kan, ada nilai apa ya, nilai patokan lah ya, setiap siswa berapa, gitu kan. Tapi sebenarnya bukan untuk apa, satu siswa itu, kan. Tetapi lebih banyak biar diatur bagaimana caranya, sehingga penyelenggaran pendidikan di situ bisa berjalan. Dan menurut saya ini adalah hal yang baik, karena guru ini punya peran yang sangat penting terhadap keberhasilan siswa, ya, di masa depan. Jadi kalau gurunya tidak mendapatkan perhatian yang cukup, ya, dia harus mikir yang lain-lain, ya, itu hanya sifatnya pengabdian seperti yang sudah-sudah, ya, enggak repot. Dan saya berharap tahun depan itu juga dinaikkan insentif untuk guru swasta. Kalau untuk guru negeri kan sekarang rata-rata kan sudah... Iya, sertifikasi. Enggak, yang honor, ya. Oh, yang honor, ya. Yang honor itu rata-rata mereka sudah terima 3 juta lebih. Ada yang sampai 5 juta, ya. Sudah enggak ada yang 300 ribu lagi itu, ya? Sudah enggak ada yang 300 ribu. Cuma terimanya memang kadang-kadang 3 bulan sekali. Itu masih jadi agenda 3 bulan. Nah, itu lebih banyak karena memang kemampuan, apa, kemampuan administrasi, ya. Kemampuan administrasi. Jadi bukan karena duitnya enggak ada, tapi karena memang kadang-kadang administrasinya itu panjang kali lebar, ya, dan sebagainya. Enggak jalan-jalan, ya. Biasa. Dan ini menurut saya juga salah satu bagian yang harus diselesaikan oleh badan kepegawaian daerah, ya. Terkait dengan reformasi birokrasi, kan, ya. Biar lebih cepat, ya, dalam melaksanakan beberapa macam program APBD. Ya, kalau gede, terus lama juga pembayarannya keburuk. Ngutang, pengutangnya. Nah, itu yang lepot. Kemudian kita bicara tentang, ini muncul soal link and match pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Nah, kita tahu bahwa Banten punya beberapa daerah yang, daerah industri, begitu, ya. Tapi pada kenyataannya, SDM kita tidak bisa masuk ke itu. Nah, bagi seperti apa sih target pendidikan sendiri di Banten, termasuk alat link and match tadi, tuh? Jadi memang untuk SMK, ya, ini memang sudah harus punya paradigma baru, ya. Di mana jurusan-jurusan yang dibuka itu, memang jurusan yang pasarnya itu ada di Banten. Ya, ya, kalau banyak jurusan tatah boka kan liar, kan, ya. Ya kan, tatah boka, menjahit, itu kan liar. Karena sekarang industri garmen kan sudah tidak begitu kuat di Banten. Nah, ini adalah tantangan, ya, yang kita harus hadapi bersama, baik itu eksekutif maupun juga dari legislatif, ya. Nah, sebenarnya sudah dimulai oleh tenaga kerja kita, ya, untuk melakukan MOU dengan berbagai macam perusahaan, ya, terkait dengan, apa namanya, memasuk tenaga kerja. Nah, tinggal, ya, dari dinas tenaga kerja ini, ya, terhubung dengan dinas pendidikan, kan, gitu, kan, ya. Nah, ini kalau seandainya jalan, dan ada payung hukumnya yang jelas, ya, ini saya pikir akan selesai. Sekarang belum ada payung hukumnya? Belum ada, jadi agak repot. Tadi sebelum paripurna, ada ikatan mahasiswa kramatwatu datang, menyampaikan terkait masalah ketenaga kerjaan, serapan tenaga lokal, ya, di perusahaan tersebut. Saya enggak mau sebut nama perusahaannya, ya. Ketika kita sidikin, perusahaan tersebut memang menggunakan jasa orsosing. Nah, mungkin di jasa orsosing itu sudah ditentukan, kamu harus mengutamakan warga wilayah sini. Tapi ternyata kemudian ada permainan, misalkan dengan pihak desa, ya, dan lain sebagainya. Ini kan juga repot, ya. Makanya tadi saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa, kita cari solusi dari setiap problem, ya. Jadi, bukan masalah pener-salah, tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan problema yang memang muncul. Nah, selasa depan kami panggil perusahaan tersebut, ya, untuk kita sinukurkan dengan disenaker dan juga anak-anak. Meskipun saya agen perusahaan tersebut sudah jalankan, apa, fungsinya, lebih mengutamakan tenaga lokal. Cuma ketika mereka berikan kepada pihak orsosing, misalkan, kan, ya. Nah, orsosingnya kadang-kadang nakal. Kadang-kadang warga di situnya juga, ya, ada yang nakal juga, ya. Kan sudah menjadi rahasia umum. Betul. Nah, untuk kerja kadang-kadang suratnya dijual belikan, ya, dan sebagainya. Ini kan pelan-pelan kan kita harus silangkan. Nah, oleh karena itu, ketika memang besok itu ketemu, ya, itu salah satu cara kita untuk link and match tadi, gitu kan, ya. Misalkan nanti kita tahu dari perusahaan tersebut skill apa yang mereka butuhkan paling banyak, ya, kita lakukan pelatihan. Lalu dinas tenaga kerja kita, kan, seperti itu, kan. Betul. Syukur-syukur apabila Anda sekolah, SMK yang memang punya apa, punya... Kelantan yang lengkap, gitu ya. Basic, enggak, punya basic skill, ya, terkait dengan yang diharapkan itu kan juga bisa dikerjasamakan. Soalnya banyak hal yang bisa kita lakukan di Banten ini, apabila kita mau duduk bareng, ya, dilandasin dengan niat baik, bagaimana menyelesaikan berbagai macam persoalan di Provinsi Banten, salah satunya adalah persoalan pengangguran, ya, kan. Yang ada kaitannya dengan pendidikan tadi. Artinya, link and match itu tidak hanya dari sekolah, tapi dinasnya juga harus link and match, ya. Harus, ya. Harus. Karena kalau tanpa ada MOU, dengan perusahaan kan bercuma. Bercuma, iya. Harus ada MOU. Jadi, ada, apa, tekat, ya, ada tekat dari perusahaan untuk menerima siswa lulusan daripada sekolah tersebut, ketika kita link and match, ya, kan. Tapi sekolah pun atau dinas pendidikan kita juga harus mengikuti spesifikasi apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, gitu kan, ya. Bila perlu salah satu tenaga instruktur di sekolah, didik, bisa diambil dari perusahaan tersebut. Nah, ini kerja, apa, kerja besar sebenarnya, ya, kerja besar di Banten, ya. Saya berharap kevalu dinas yang baru, Pak, siapa, Pak Cita Brani, itu mampu, ya, untuk, apa namanya, menembus sekat-sekat yang model kayak begitu, sehingga ke depan BPS tidak akan sampaikan lagi bahwa penyumbang terbesar pengangguran di Banten itu adalah lulusan SMK, ya, kan. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau judulnya itu sekolah menengah kejuruan, jurunya sampai mojok banget sampai kebahagiaan kerja. Nah, Pak, kalau kita lihat yang lebih mengerikan adalah ketika pandemi, gitu ya, tadi bilang, ini kan hal yang belum kita alami. Artinya semua juga kaget, termasuk pemerintah, kan. Sampai repokusing juga, saya nggak tahu apa repokusing, kemudian program yang ada diubah menjadi perubahan yang efektif juga, dan untuk keadaan saya nggak tahu. Tapi yang terjadi bahwa banyak juga yang putus sekolah. Pak Cak Nawal lihatnya gimana? Saya melihat yang putus sekolah nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Karena kan sekolah di Banten gratis. SD, SMP kan gratis. SMA, SMK kan juga gratis. Cuma memang di sekolah nggak ada aktivitas, karena kegiatan juga proses pelajar-mengajarnya kan daring, kan. Bukan putus karena berarti sementara. Bukan putus, ya. Masuk kayak hari ini, ya. Saya dikawal anak saya, kan. Anak saya kan juga sekolah. Sekolah. Pagi-pagi ketika pas mau berangkat, Pak aku ikut, gitu kan. Nah, nemenin. Sekarang nungguin saya di mobil, tegur tidur, ya. Bukan berarti dia nggak sekolah, gitu kan. Karena memang prosesnya itu online, ya. Nah, ring. Dan saya berharap ini juga segera teratasin, kan. Dan saya juga berharap pemerintah pusat, ya. Karena pandemi ini sudah berjalan lebih dari satu tahun. Sudah ulang tahun kemarin, tanggal 14, apa? Ya. Tanggal 14 Maret, atau apa, ya. Jadi, ya, kami berharap, gitu kan. Jangan lagi ada penggunaan undang-undang nomor 2 tahun 2020. Refocusing logi, refocusing logi. Itu kan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunannya kan nggak matang. Kalau perencanaan pembangunannya nggak matang, repot. Artinya siap dengan kondisi apapun. Iya. APBN, APBN, gitu ya. Karena kan pandeminya sudah ada. Iya. Dan ini kan sekarang ada refocusing lagi. Iya kan? Nah, kalau ada refocusing lagi, ya, RPJMD semua daerah nggak akan bisa terpenuhi targetnya. Iya, iya, iya. Tapi kalau dari awal disampaikan, ini siapkan dana sekian, ya, dalam rangka untuk menunjang program penyelesaian penanganan bencana nasional, pandemi COVID-19, kan enak. Tapi ini sudah jadi, dirubah lagi. Udah ada pengalaman kan sebelumnya. Padahal udah ada pengalaman sebelumnya. Ini kan nggak bagus juga. Kalau terusan ini, ini membuktikan bahwa perencanaannya tidak begitu sempurna. Padahal, kunci keberhasilan dalam berbagai macam hal itu adalah yang pertama perencanaan yang baik. Wah, kita nggak kerasa jeda kedua. Walaupun udah ngasih kode, ada anaknya nunggu. Kita akan jeda lagi setelah berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kita bicaranya makin seru nih, Cak. Soal, ya, makin seru. Cak Nawal luar biasa. Kita bicara tentang pendidikan masyarakat. Kan, apa, tidak hanya sekolah sekarang. Proses pendidikan di masyarakat juga penting dengan kondisi begini. Termasuk soal pesantren mungkin. Sebagai Banten, apa namanya, sebagai salah satu daerah Rijus, pendidikan-pendidikan juga tersebar di beberapa tempat termasuk soal pesantren. Gimana itu proses yang senang terjadi sekarang, Cak? Jadi gini, saya dulu itu sekolahnya memang sekolah terbiah. Terbiah itu kan pendidikan. Teori pendidikan itu menyampaikan, yang disebut dengan pendidikan adalah usaha secara sadar dalam rangka untuk membantu anak agar mereka dewasa. Dewasa di situ artinya dia bisa mandiri kan. Tidak sendiri, ya. Mampu mengatasi berbagai macam persoalan tentang hidup kan seperti itu. Nah, peran supaya anak itu menjadi dewasa, itu sebenarnya bukan hanya sekedar dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan baik itu formal, apa namanya, di bawah Kementerian Kependidikan Nasional maupun juga di bawah Kementerian Agama. Ada juga masyarakat yang melakukan proses serupa. Misalkan Majelis Taling, misalkan Pondok Pesantren, misalkan Rumah Singgah, dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada upaya membantu anak supaya menjadi dewasa, mandiri, dan mampu untuk pembangunan karakter, pembangunan mental. Bukan hanya karakter. Bukan hanya karakter yang terbentuk, tetapi juga dia mampu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Baik buat dirinya maupun juga buat orang lain. Orang yang sukses. Nah, di Banten, yang sering kita sebut sebagai serambinya Mekah, karena memang terkenal religius, kita punya ulama besar seperti kayak Sheikh Nawawi Al-Bantani, kemudian ada Sheikh Abdul Karim Al-Bantani, ada juga Sheikh Arsatawil yang oleh pemerintah menadu, diajukan sebagai calon malawan nasional. Dan begitu banyak ulama-ulama di Banten, sehingga pesantren di Banten pun juga tumbuh dan berkembang secara besar. Nah, meskipun pesantren-pesantren ini tidak pernah berharap, bantuan dari pemerintah, saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Pak Waiden Alim, sejak tahun 2017. Setelah beliau dilantik, di perubahan itu, beliau mencoba mencanangkan ada bantuan untuk pantau pesantren, meskipun nominnya tidak besar. Siapa yang diberikan adalah pesantren-pesantren yang terdata oleh Kementerian Agama, seluruh Banten. Kemudian ternyata itu juga diulang di tahun 2018, 2019 sampai dengan saat ini. Nah, oleh karena itu, ini kan perlu ada regulasi yang jelas, tidak hanya cukup dengan peraturan Gubernur, perlu ada sebuah payung, karena memang undang-undang tentang pesantren sudah ada, makanya kawan-kawan kemarin dorong yang disebut dengan Rancangan Perda Fasilitasi Pondok Pesantren. Kita berharap, dengan adanya perda itu nanti, peran pemerintah daerah, dalam rangka untuk membantu Pondok Pesantren, agar Pondok Pesantren ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagai mitra daripada pemerintah, yaitu mendorong masyarakat Banten yang berakhlakul karima, mendorong masyarakat Banten yang maju, mandiri, dan seterusnya, itu betul-betul dapat porsi yang lebih. Jadi seperti itu Mas Hadi. Artinya kalau kita bicara tentang bisnis atau janji kampanye WH Andika waktu kemarin, dalam pindah pendidikan, channel lednya sudah on the track? Ya, ada yang sudah bagus, ada yang belum. Dari sisi aspek kebijakan, misalkan pendidikan gratis yang bagaimana cara mengelola pos itu sedemikian rupa, dan posda itu sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi beban bagi orang tua murid ya, ini cukup bagus ya, enggak ada punggli di sekolah dan sebagainya itu cukup bagus. Yang kedua dari aspek memperhatikan tenaga pendidik, ini juga cukup bagus ya. Kemudian juga memberikan apa namanya, intervensi terhadap dunia pendidikan swasta ya, ada posda ya, nilainya juga ditingkatkan ya kan, ini juga cukup bagus. Juga ada intervensi terhadap pendidikan di pesantrenya cukup bagus ya, dari aspek itu. Tapi ada aspek yang belum bagus ya, itu yang tadi yang fisik. Yang fisik itu, karena di RPJMD itu tertulis angkanya, jadi tertulis angkanya itu seribu sekian ruang kelas baru itu harus apa? Harus, bukan seribu malah, 2.016 ruang kelas baru ya, dan 168 sekolah. Ini yang memang belum bisa terpenuhi ya, tapi saya berharap nanti ada terobosan yang baru, jadi misalkan kayak kerjasama dengan dunia swasta, ya, kenapa tidak misalkan ya, kita bantu ya, sekolah-sekolah swasta ya, dalam penyelenggaran pendidikan. Jadi kita jadikan ruangannya mereka yang punya ya, tapi pengelolaannya oleh pemerintah daerah dalam ini, dan pendidikan berjasama dengan mereka. Outputnya adalah dari sekolah negeri nanti misalkan. Itu kan juga bisa dilakukan ya, kalau kita memang terbentur dari aspek pembiayaan, karena memang cukup besar ya, cukup besar untuk membuat infrastruktur sekolah. Saya pikir itu Mas Jadih. Kualitasnya bagus, kalau ruangan yang nggak ada kan nggak bisa sekolah ya. Makanya daripada kita... Kalau tidak salah mendata tuh karena yang kena gempa apa segala macam kan? Ya itu ada juga yang kayak gitu. Jadi kalau itu aset kita, aset kan harus dirawat dan sebagainya. Kenapa kalau seandainya kita bisa gunakan punya masyarakat, sekolah swasta yang kan banyak yang nggak punya murid dan sebagainya, itu kan bisa dipakai ya. Kolaborasi ya di situ. Saya pikir sewa kan juga bisa itu kan. Tidak harus semuanya itu membangun. Hidupin swasta juga kan? Hidupin swasta, hidupin masyarakat. Kenapa nggak perlu ada terobosan-terobosan? Dimana ini nanti juga akan saya sampaikan ya, pada saat rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, supaya dalam rangka untuk memenuhi 2016 ruang kelas baru di Provinsi Banten, itu betul-betul bisa terwujud sampai dengan bulan April atau Mei 2022. Gitu menjadi. 2022 adalah tahun terakhir WHA Andika. Ya semoga Canawa juga bisa melaksanakan tugasnya dan fungsinya, mengawasi pendidikan tentu. Harapan semua masyarakat Banten, apalagi soal pendidikan ya Canawa ya, strategis banget. Dan kita tentu berharap sesuai target gitu ya. Ya. Sesuai apa yang dijanjikan lah begitu. Baik, luar biasa. Perbincangan menarik dengan wakil ketua DPR di Banten, Nawasair Dimiyati, soal pembangunan pendidikan di Banten 2021. Saya makasih banyak. Sama-sama Mas Hadi. Kasian anaknya nungguin. Ya, mulai tadi itu nungguin. Hanya satu hal yang saya ingin tekankan ya, ada istilah yang kita harus betul-betul tanamkan ya, kepada diri kita, keluarga, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Kita sebuah istilah likulisai intorik, watori kuljanatil ilmi. Segala sesuatu itu ada jalannya. Dan jalan untuk menggapai kebahagiaan, itu adalah ilmu pengetahuan. Makanya pendidikan ini harus menjadi konsum utama ya, bagi pemerintah provinsi Banten, bupati wali kota di Banten, siapapun mereka. Bisa saja orangnya berganti, tetapi fokus utama di pendidikan ini harus betul-betul. Komitmennya tidak berubah. Dan Banten ini menjadi sebuah dera yang sangat dikenal di dunia, itu juga karena pendidikan. Ada outputnya kan, Syahabdul Karim Banten, kemudian Syekh Nawawi Al-Banten. Betul. Luar biasa. Dan saya terima kasih banyak, beliau habis paripurna, makanya kalau dari mimiknya KLB banget, kelihatan lelah banget. Ya, dari pagi terima audensi mahasiswa, kemudian ada terima beberapa tamu, kemudian ada rapat pimpinan, karena kemarin ada sedikit miss ya, antara DPRD dengan eksekutif, terkait cara perdausul DPRD itu, dan klir, kemudian dilanjutkan dengan paripurna pertama, kemudian paripurna kedua, setelah itu dari matamu lagi, baru ke sini mas ya. Oh iya. Jadi wajar kalau agak berbau KLB gitu ya, kelihatan lelah banget maksudnya. Kelihatan lelah banget. Makasih juga Mas Yadi dan teman-teman dari Kabupaten. Baik, makasih banyak, salam buat teman-teman di... Kabar-banten so, kabar-banten. Iya, kabar-banten. Terima kasih banyak, salam sama teman-teman yang lain, termasuk di Praksi Demokrat. Demikian diskusi saya, wajar saya dengan Wakil Ketua DPRD Banten, Nawasai Dimiati. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.